Ya, di tengah serangkaian kegiatan internasional, Presiden Jokowi Dodo menyempatkan diri membuka muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah di Stadion Manahan Solo. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku sangat bersyukur dan terhormat bisa hadir dan membuka muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Muhammadiyah dan Aisyah yang sudah membantu dan dalam penanganan COVID-19. Presiden Jokowi bersyukur karena Indonesia masuk dalam kategori negara yang berhasil mengendalikan penularan virus corona. Dia menyebut sebanyak 440 juta vaksin COVID-19 telah pandemi melanda. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Kita juga termasuk negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Karena kita telah menyuntikkan lebih dari 440 juta dosis vaksin kepada masyarakat.